Bani Ba'alawi yang ada di Indonesia, para habaib itu diuntungkan oleh orang-orang nahbiin Mereka dihormati, mereka dihargai, bahkan mereka dimuliakan di Indonesia selama ini Bahkan diuntungkan pula dengan kemarin gutraswala kita kumpul di pesantren pendakrep Yang memutuskan bahwasannya silsilah Ba'alawi adalah mukhtalah funfih Sangat diuntungkan mereka dengan kalimat mukhtalah funfih itu Kalau ikhtilaf berarti bisa iya bisa tidak kan Kenapa demikian? Sebab beberapa ulama dunia itu di Mesir dari tahun 2009 itu di Yaman, di Yordania Beberapa ulama itu mengatakan bahwasannya silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Tatar, kita masih mukhtalah funfih, enak tau? Untung saja kemarin itu, ketika kita kumpul di pendakrep, kita tidak buka kitab Al-Ghulor Kalau kita buka kitab Al-Ghulor, makin tidak masuk akal tentang silsilah Ba'alawi sampai ke Rasulullah Muhammad SAW Tidak masuk akalnya dimana? Bayangkan, pada halaman 115 di dalam kitab tersebut Penentuan nasab Ba'alawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 Bahwasannya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqoddam Ada seorang ulama, ini juga tidak disebutkan lagi ulamanya siapa? Yang bermimpi ketemu Rasulullah Menyatakan bahwasannya Ba'alawi adalah duriah Nabi SAW Terus juga ada di halaman 117, kalau tidak salah di kitab yang sama Al-Ghulor Itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain Padahal, saudaranya ada di situ Ada seorang yang datang ke Basrah namanya Ali Beliau ke Basrah bertanya kepada seseorang imam, seorang kaudi di sana Padahal di Basrah itu mestinya dia punya saudara Namanya Muhammad dan Hussein Karena Ali, Muhammad dan Hussein itu tiga-tiganya adalah putra dari Ahmad Ahmad itu adalah keluarga dari Basrah Mereka tinggal di Basrah Jadi kalau seadanya Ali datang ke Basrah Itu mestinya dia menemui Muhammad, menemui Hussein Dan itu terjadi pada abad ke-6 Menurut saya abad ke-6 itu duriah Nabi yang ada di situ Mestinya sudah banyak Kenapa tidak menemukan satupun dari saudaranya Bahkan nanyanya kepada seorang imam yang itu orang lain Bukan dari duriah Nabi atau bukan dari duriah mereka Jadi sesuatu yang menurut saya Mestinya tidak ada diadakan di kitab Al-Ghulor itu Dan sampai anak-anak, boleh baca nanti Kitab ini, itu yang menulisnya justru dari Bani Ba'alawi sendiri Siapa? Yang menulisnya itu adalah Muhammad Ali bin Ali bin Al-Wiqid Yang wafat tahun 960 Hijriah Ditulis oleh keluarganya sendiri Mengaku sebagai duriah Nabi sendiri Tapi cerita dalam kitabnya Tidak ada satupun yang bisa diterima oleh akal sehat Bisa difahami? Alhamdulillah Jadi sekarang Apa masalahnya? Sampai protes, sampai tidak terima Sampai menyalah-nyalahkan Masalahnya dimana? Kita, sekali lagi Kita masih punya rasa Di tempat-tempat yang lain mah Sudah dibatalkan Mereka sudah kadung mengatakan Ada yang begal nasab Jika dilihat dari beberapa kitab Yang kami kaji bersama Itu yang begal nasab siapa? Bisa jadi Pihak orang yang mengatakan begal nasab Itu adalah membegal nasabnya sendiri Sekarang kan tinggal bertanya Bagaimana nasibnya Yang nasabnya terbegal? Masya Allah Kebayang tidak? Alhamdulillah Kita masih menjadi orang-orang yang hidup di Indonesia Masih baik semua kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alayh